Intro Sahabat kece, tak hanya piawai di bulu tangkis 6 atlet ini punya kemahiran berakting hingga laris manis jadi artis Dari panawit Tong Nuam, Bao Chun Lai hingga Goh Liu Ying Diketahui, seni disebut cukup berseberangan dengan profesi di bidang olahraga Layaknya pekerjaan sebagai atlet dan artis Kendati begitu kenyataannya ada banyak atlet yang menyeberang sebagai artis Karena penampilan menarik atau bakat di dunia hiburan Deretan atlet maupun mantan pebulu tangkis dunia berikut ini Menjadi contoh bagaimana mereka bisa menembus stigma Bahwa artis adalah profesi yang juga bisa dikuasai Yang pertama adalah panawit Tong Nuam Setelah berkompetisi di Maldives International Challenge 2019 Panawit Tong Nuam sudah jarang terlihat di berbagai kompetisi bulu tangkis internasional Mantan kekasih Ratu Bulu Tangkis Raconok Intanon itu Memang sempat memutuskan hiatus dari bulu tangkis karena mengalami cedera Setelahnya panawit Tong Nuam menggembarkan jagad bulu tangkis Dengan keputusannya merambah ke dunia seni peran Debut panawit Tong Nuam sebagai artis seni peran Ketika dia terlibat dalam series Boy Lovers berjudul Love Stage Drama Love Stage merupakan serial Thailand bertema Boy Lovers Dengan jumlah 10 episode hasil kolaborasi bersama Jepang Yang diadaptasi dari manga berjudul sama Karya Eiki Eiki dan Taishizou Serial yang tayang sejak Januari 2022 lalu Berkisah tentang seorang bintang film yang akhirnya jatuh hati Pada pandangan pertama dengan gadis cilik yang ternyata seorang anak laki-laki Yang kedua adalah Pani Capon Tiraratsakul dan Pak Kapol Tiraratsakul Menyusul panawit Tong Nuam, pebulu tangkis gembar Thailand Pani Capon dan Pak Kapol Tercatat telah membintangi sederet film ternama Beberapa film dan serial drama yang dibintangi adalah Brothers pada 2021 Dan juga film The Thesis pada 2022 Mereka memiliki ratusan ribu pengikut di TikTok dan Instagram Menjadi pemain bulu tangkis untuk tim nasional Membutuhkan banyak energi Ada latihan di pagi dan sore hari Jadi Anda pasti lelah Ucap Pak Kapol Tiraratsakul melansir BWF Acting itu seperti hobi ya Itu tidak mempengaruhi permainan kami Kami serius dengan bulu tangkis kami Sambung Pak Kapol Tiraratsakul Komitmen tersebut juga dibuktikan Oleh Pani Capon Tiraratsakul dan Pak Kapol Tiraratsakul Dengan keberhasilannya Menjadi pemain andalan di berbagai turnamen bulu tangkis Thailand Yang ketiga Goh Liu Ying Seperti Panawi Tong Nuam Pak Ani Capon Tiraratsakul dan Pak Kapol Tiraratsakul Ratu bulu tangkis Malaysia Goh Liu Ying Juga sukses banting setir jadi artis Pada tahun 2016 lalu Goh Liu Ying Pernah menjadi bintang tamu dengan Jan Pengsun Di film lokal Malaysia berjudul To Annoy Bad Goh Liu Ying juga pernah beradu akting Dengan aktor ternama Malaysia Remy Ishak untuk sebuah kebutuhan iklan komersial Ketenarannya tak berhenti sampai disitu Pada tahun 2022 lalu Goh Liu Ying juga sempat jadi cameo atau bintang tamu dalam FTV Taiwan Berjudul The Swing of Decisive Victory Jadi rasanya akan sangat mungkin Jika pasangan partner Chan Pengsun itu Akan kembali menggeluti dunia entertainment Usai menjadi ibu muda Saat ini diketahui Goh Liu Ying Sedang hamil Usai memutuskan pensiun Yang keempat adalah Bao Chun Lai Sebelum Panawit Tong Nuang Dan beberapa pemain bulu tangkis dunia lainnya Bao Chun Lai Sudah terlebih dahulu berkarir sebagai seorang artis Bertinggi 191 cm Dengan wajah yang rupawan Ternyata mampu menunjang kemampuannya berakting di layar kaca Sejumlah film Sudah dibintangi oleh Bao Chun Lai Di antaranya adalah Soul Transfer Station Pada 2012 Full Strike Pada 2015 The Match 2016 Bonny Bears 4 Pada 2017 Dan Confident 2019 Yang kelima Adalah Deepika Padukone Lahir dari legenda bulu tangkis India Prakas Padukone Sosok Deepika Padukone Memang kecipratan bakat menjadi atlet bulu tangkis Sejak kecil dia sempat menggeluti bidang bulu tangkis Sampai akhirnya Deepika Padukone Memutuskan fokus untuk menjadi model fashion sejak usia 10 Memiliki karir di dunia hiburan Deepika Padukone Membuktikan komitmennya Dengan membintangi beragam film Seperti Om Shanti Triple X Return of Sender Cage Dan lain-lain Yang keenam adalah Richie Oranate Richie Oranate masuk dalam deretan atlet bulu tangkis yang laris manis jadi artis Perempuan asal Thailand itu Memang sempat menekuni dunia bulu tangkis sejak usia 5 tahun Selain fokus belajar bulu tangkis Dia juga menekuni dunia modeling Dengan mengikuti Miss Teen Thailand 2011 Meskipun harus mundur karena harus berada di Timnas Junior negaranya Terima kasih telah menonton!